Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu upaya paling efektif untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 Kenapa? Karena vaksinasi membuat sistem kekebalan tubuh seseorang melindungi orang-orang di sekitar dan menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity Untuk mencapai kekebalan kelompok, maka setiap daerah diharuskan melakukan vaksinasi dengan capaian 70% dari populasi daerah tersebut Dalam realisasinya, untuk mencapai target 70% tersebut tidak lemudah Selain ada pro dan kontra dari masyarakat pada awal pelaksanaan vaksinasi, juga terkait dengan ketersediaan vaksin itu sendiri Di Kabupaten Siak, capaian 70% tersebut telah terlewati Dan dibalik capaian tersebut, tentunya ada kerja keras berbagai pihak, salah satunya dari Polresia Saat ini pemirsa, saya sudah bersama Kapol Resiak, Ajun Komisaris Besar Polisi Gunar Hadianto Saya, Yanti Sugeri Yanti Sutisna, akan berbincang dengan AKBP Gunar terkait upaya yang dilakukan Polresia Dalam mendukung capaian vaksinasi dan pemenuhan alokasi vaksin di wilayah hukum Polresia Assalamualaikum Pak Kapol Resiak Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami dari Garda Berita Bukit Seperti sudah saya ulas tadi tentang capaian vaksinasi ini Di mana saat ini Kabupaten Siak sudah mencapai target 70% Mudah-mudahan hari ini karena dinamis, mudah-mudahan mungkin sudah bisa merangkat udah di puluh satu ya Pak Kapol Resiak Yang salah satunya adalah Pak Kapol Resiak Nah, apa langkah-langkahnya di Pak Kapol Resiak Yang pertama langkah untuk mencapai capaian vaksinasi itu Yang keduanya adalah alokasi dosis vaksin itu sendiri Silahkan Pak Kapol Resiak Baik Teh, jadi terima kasih Jadi kita memang sesuai dengan petunjuk maupun perintah dari pimpinan Baik dari pemerintah presiden, kemudian dari Pak Kapol Resi Yang terkait dengan pencapaian target 70% sampai dengan akhir 2 Desember Jadi seperti yang disampaikan oleh Teh, pada saat ini kita pemerintah sedang berupaya Untuk menciptakan herd immunity Kekebalan kelompok Untuk bagi masyarakat Indonesia Dan tentunya ini untuk menjaga dan menyelamatkan masyarakat dari penyebaran COVID-19 Yang mana kita tahu juga saat ini varian-varian baru sudah ada dan sudah masuk ke Indonesia Ya, sebagai informasi kan kemarin untuk varian baru Pak Omikron Omikron yang sudah masuk ke Indonesia ini sudah 46 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron Nah tentunya ini menjadi perhatian kita semua Karena kita ketahui untuk varian baru ini penyebarannya lebih cepat daripada varian Delta Yang kemarin varian Delta saja kita sempat mengalami pelonjakan yang cukup signifikan Nah, tapi sempat Alhamdulillah dengan upaya dan kerja kelas dari semua pihak yang terkait Baik dari peti, kori, pemerintahan, kemudian dinas kesehatan dan masyarakat Jadi, lonjakan penolahan COVID-19 ini dapat kita tekan dan saat ini pun dalam situasi yang ada Nah, kemudian kemarin kita akan menghadapi rayaan Natal dan Tahun Baru Yang mana kan ada hasil analisa dan evaluasi yang sebelum-sebelumnya Setiap selesai adanya perayaan ataupun liburan menjadi lonjakan Ya, makanya kemarin sempat ada tarik ulur, ini mau di PPKM level 3 Ya, ya Jadi itu kan kebijakan pemerintah Nah, jadi untuk itu kan pemerintah mewajibkan pencapaian target vaksinasi 70% Ini salah satu untuk penanggulangan COVID-19 ini Karena vaksinasi ini merupakan salah satu upaya selain penerapan protokol kesehatan Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit COVID-19 ini Di awal-awal bulan Desember kemarin ya Sekitar ya awal bulan tanggal 5 Desember kemarin Dan kita semua mendapatkan perintah secara langsung dari Bapak Presiden Kemudian turun ke Apori, Kabupaten Kapolda dan akhirnya ke kami Yang mana bahwa kepolisian negara Republik Indonesia ditugaskan untuk membantu Untuk membantu pemerintah dalam hal percepatan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat Dan pada saat itu untuk wilayah kompetensia sendiri Di awal bulan Desember kemarin Pada saat perintah ini muncul Itu dalam posisi pencapaian targetnya adalah masih 47% Nah 47% ini dilaksanakan Mulai dari pencapaian bulan Maret Mulai dari pencapaian bulan Maret sampai dengan Awal bulan Desember Itu baru 47% Baru 47% Sedangkan kita harus mencapai 70% Sampai dengan akhir bulan Desember Nah, kemudian Kita semua Memasangkan rapat Baik di tingkat provinsi Maupun di tingkat Kabupaten Untuk membahas Langkah-langkah Ataupun strategi yang Dapat kita ambil Untuk pencapaian lagi 70% ini Nah, memang kemarin ada beberapa kendala yang Kita hadapi Karena Sebagaimana kita ketahui bahwa Dan letak geografis Kompetensia ini dekat dengan kota-kota baru Sangat luas Luas, kemudian juga dekat dengan kota-kota baru Nah, kota-kota pengaruh kan Kemarin Sudah targetnya sudah melebihi dari 70% Sudah hampir sekarang Kalau sekarang sudah sampai 98% Nah, kebanyakan juga masyarakat kita Ada yang dilakukan vaksinasi di kota-kota baru Jadi, kemudian itu yang pertama Kemudian yang kedua Dengan Melandainya Melandainya Penyebaran COVID-19 ini Masyarakat beranggapan bahwa COVID-19 ini sudah tidak ada lagi Sudah aman Sudah aman Jadi, mereka Untuk apa lagi Divaksin Ya Apa lagi Divaksin Itu yang Kendala-kendala yang kita hadapi Di Di lapangan Salah satu Yang Ya Menjadi Ambatan terbesar Nah itu tadi Pak Bores Jadi Kami juga ingin tahu nih Di tengah Tanda putih Penolakan warga ya Pada awal Takut kan Karena belum mengenal Vaksin Begitu Kemudiannya itu tadi Merasa Ada aman nih Ngapain divaksin lagi Nah Apa upaya Untuk membangkitkan kembali Masyarakat Supaya minat lagi nih Antusias lagi Untuk divaksin itu Nah Apa itu Pak Bores? Ya Jadi Tadi kan Dua masalah Tambah lagi Masih adanya Penyebaran hoaks Terkait dengan Vaksin ini Vaksin ini berbahaya Nah Ini menjadi tantangan Bagi kita semua Baik dari Polisian TNI Maupun dari Pihak pemerintah Nah kami Merapatkan Langkah-langkah Langkah Atau Masyarakat Yang kita ambil Untuk Bagaimana Pencapaian target ini Dapat terlaksana Nah Jadi kita sudah Pertama kan Memetakan dulu Masalahnya apa Baru kita Bicara Solusinya Nah Solusinya kan Salah satunya tadi Untuk Meningkatkan Kesedaran masyarakat Meningkatkan Minat Dari masyarakat Salah satunya Kita juga Melaksanakan Kegiatan Memberikan Ya Semacam Door Price Ataupun Hadiah Bagi masyarakat Yang Akan dilaksanakan Vaksinasi Dan itu Kita laksanakan Kita laksanakan Vaksinasi Di Wilega Potensia ini Yang mana Setiap Minggunya Dihadakan Undian Bagi masyarakat Yang Melaksanakan Vaksinasi Setiap Melaksanakan Vaksin Akan diberi Kupon Kupon ini Dikumpulkan Perkecamatan Nanti setelah Satu Minggu Dikumpulkan Buat diundi Nah Kemarin Kita siapkan Beberapa Unit Sepeda Motor Untuk Menarik Minat Masyarakat Agar mau Divaksin Kemudian Selain Sepeda Motor Juga ada Perawatan elektronik Sembaku Kupon Kupon Belanja Ini Yang kita siapkan Ini Sebagai salah satu Upaya kita dalam Menarik Animu masyarakat Untuk Vaksinasi Dan itu efektif ya? Alhamdulillah Dengan Dengan Hasil analisa dan Evaluasi Pada saat Sebelum Ada pengumuman Akan diberikan Hadiah Hadiah Itu masih Posisi kita Pencapaian harian itu Di angka Rp2.000 Rp2.000 Satu Kabupaten Indonesia Setelah Ada Hadiah Sudah Sudah Mulai meningkat Rp5.000 Rp6.000 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 Rp8.000 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 Selain Dari Kita Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Yang lainnya Untuk Kecapaian Target Seperti Kita Melaksanakan Vaksinasi Door2 Kita Jemput Masyarakat Dari pintu ke pintu Kemudian Kita melaksanakan kegiatan razia Di pintu-pintu Keluar masuk Wilayah Indonesia ini Kita tanyakan Masyarakat yang berpergian Yang melakukan Perjalanan Kita tanyakan apakah sudah punya Sertifikat vaksin atau belum Belum langsung di vaksin Kalau belum, kita sediakan tempatnya Yaitu dilakukan vaksinasi Nah ini, upaya-upaya ini Kita lakukan bersama-sama dengan Stakeholder yang lain Semata-mata untuk Mencapai Target yang sudah ditemukan Supaya tercipta kembali kelompok Kelompok yang berkandung Nah, kemarin memang Kita Terkendalanya Pada saat mencari Masyarakat ini yang Sudah ataupun di vaksin ini Ya, kita data kita kan ini Masih Subang siur Masih banyak tanya perbedaan Antara data yang ada di Dinkes Kemudian Kenyataan Atau fakta di lapangan Ini berbeda Karena yang saya lihat tadi Sebenarnya sudah banyak masyarakat kita yang sudah di vaksin Cuma datanya tidak masuk dalam Sistem kita Ya, sistem kabupaten siap Karena banyak yang Ya, vaksin di mana Mungkin di pekan baru Ada yang tinggal di pekan baru Ya, di pekan baru Jadi Kita mencari orang pun Sekarang sudah susah Karena rata-rata setiap kita Temui Sudah 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 bisa menunjukkan Padahal kita kan 70% Itu kan dari total populasi kita Ya Total populasi siap Jadi gini Untuk penentuan Sasaran wajib vaksin Ini ditutupkan oleh Dari pemerintah pusat Dalamannya Kementerian Kesehatan Jumlah penduduk kita Kurang lebih 420 ribu 420 ribu jiwa Yang sasaran yang wajib divaksin Adalah Yang ditutupkan oleh Pemerintah pusat Untuk kompetensi siap Ini 3.444 ribu Dosisnya 344 ribu Ini yang wajib divaksin Nah gitu Dari 3.344 ribu ini Kita harus mencapai 70% Ya Sampai bulan Sampai bulan Akhir Desember ini Akhir Desember ini Nah itu sekitar 240 ribuan Kurang lebih 240 ribuan Dosis lagi ya Dan kita untuk Saat ini Alhamdulillah Hari ini Hari ini Bisa tembus 241 ribu Yang sudah divaksin Dosis pertama Ini dosis pertama ya Dosis pertama Ini yang jadi Target dari Yang 70% Itu kan dosis pertama Khusus untuk dosis pertama Kalau dosis ke-duanya Berapa persen tadi? Untuk dosis ke-duanya Saat ini Sudah 43% Untuk gila yang kompetensi ya Tapi dikasih Sekitar 27 lagi ya Ya Nah kemudian karena Karena proses vaksinasi Dengan target yang segini banyak Ini kan tidak terlepas dari Anokasi atau ketersediaan vaksin itu sendiri Bagaimana nih untuk mengenuhi ini Karena Jangan sampai nanti ini nginat sudah tinggi Rupanya Vaksinnya Belum datang atau gak ada Karena kalau memang vaksin di Indonesia tidak kurang Cuma kan distribusi ini mungkin Bagaimana itu? Ya jadi Untuk Menjaga Kepersediaan vaksin Memang di awal-awal Kita Di awal-awal Adanya vaksin Untuk alokasi Di Ilenggara Badanesia Ini sangat minim Nah itu makanya Yang saya bilang tadi Banyak masyarakat kita yang Berbondong-bondong Mencari vaksin yang ada di Kota Pekanbaru Karena waktu itu kan Kota Pekanbaru Dropinya Dropinya Drop banyak Dropinya Masuk data ke sana Karena itu Disana Banyak dosisnya Banyak yang Lari ke sana Dan karena juga Disini Tidak terlalu jauh Tepatnya Lebih mudah ke sana Kita Pada waktu itu Kita juga dengan Pemirsa Bapak Kapolga Untuk berupaya Bagaimana caranya Kabupaten ini Bisa mendapatkan Alokasi Lebih dari pemerintah pusat Terkait dengan Vaksinasi Dan Kita Bapak Kapolga Dengan Ketika Pada saat itu Itu Mengirim surat Kementerian Dan Datang langsung ke sana Untuk Meminta Nah kemarin juga Yang Di wilayah Rio ini Yang Bapak Kapolga Yang berangkat Untuk mengurus Vaksin ini Kan ada tiga Kalau gak salah Pertama itu Inhu Bengkalis Terahisia Makanya Jemput bola Yang tiga kompeten ini Kalau kita lihat Stok vaksinya sekarang ini Masih banyak Stok vaksinya masih banyak Di kompeten lain Tinggal sedikit Stok kita masih banyak Kita bingung untuk habisinya Ada yang Kita geser Kalau gak salah Kepala ya Profil Untuk diperbantukan Padahal dulu Kita sering kekurangan Sering kekurangan Dulu kita sempat Minjam ke Kota Dumai Pakai dulu Punya Nanti kita ganti Pakai Untuk yang Di Kota Dumai Pernah sempat Meminjam Istilah minjam Untuk disuntikkan Di Kabupaten Bersia Artinya ini juga Tidak terlepas Dari pencanangan Kemarin juga Apakah vaksinasi Itu ya Tentang booster ini Bagaimana ini Pak Kapolasi Tentang booster ini Yang katanya Nanti ya Buster juga Kita belum dibicarakan Ya Untuk booster Yang Untuk Aturan dari Kementerian Yang saya dapat Informasi Dari Binkes Untuk booster ini Baru Diberikan Kepada Tentang kesehatan Untuk yang lain-lain Belum Belum Yang lain-lain Belum Karena Masih ya Kita mengejar Untuk Basis pertama Dan kedua Untuk masyarakat Kita yang kita utamakan Kan Dapet Kesehatan Minimal 70% Basis pertama Ini yang kita Upayakan Lebih dahulu Kita utamakan Tapi Kalau Dari data Untuk Booster Yang tenaga Kesehatan Hampir Semuanya Sudah Di booster Untuk tenaga Kesehatan Kalau yang lain-lain Pelayan publik Yang lain Polisi Tentara Ataupun ASN Yang lain Belum Belum Ada Ketituannya Kemudian Juga Ini kan 70% Tadi Dibilang ASN Yang 70% Tidak harus 100% Jadi Kalau bisa Kita kerja 100% Semua Masyarakat Indonesia Bisa Harapan Bersama Bisa Bisa Dipaksin Semuanya Tapi Kalau Dipaksin Semuanya Tidak Mungkin Karena Ada Yang Tidak Bisa Dipaksin Karena Ada Faktor Lain Penyakit Hal Yang Lain Itu Yang Tidak Bisa Dipaksin Ini Kan Tidak Bisa Dipaksakan Kemudian Nanti Ini Setelah Tahun Baru Ini Sudah Ada Ketentuan Untuk Menyuntik Di Pada Golongan Usia 6-11 Tahun Nah Ini Akan Mulai Kita Laksanakan Juga Setelah Nanti Ketentuan Kita Tercapai Kita Sudah 20% Sudah Mulai Nanti Ini Kita Ada Perintah Untuk Melaksanakan 6-11 Tahun Itu Kan Kita Kesehatan Yang Mereka Lebih Paham Tekniknya Kalau Kita Hanya Membantu Membantu Untuk Bagaimana Mengurut Masa Kemudian Mengurut Pengajak Himbau Ketepatannya Kalau Untuk Tukang Tentunya Tetap Dari Kesehatan Kita Pun Untuk Mencapai Bantuan Dari Polda Dari Polda Mengirimkan Tim Vaksinator Sekalian Vaksinnya Vaksinnya Tetap Dari Kita Karena Vaksin Kita Banyak Vaksin Vaksin Kalau Tidak Dihabiskan Nanti Vaksin Tidak Terluasanya Expired Ini Dibantu Tenaga Vaksinator Dari Polda Hari Ini Ada Dua Tim Yang Bekerja Di Wilayah Polda Yang Hari Ini Dilaksanakan Di Kekamatan Kandis Satu Tim Dengan Di Kekamatan Minas Satu Tim Dari Kolda Jadi Mereka Pindah Pindah Ini Sebagai Salah Satu Upaya Dari Kepolisian Untuk Pembantu Kekamatan Wilayah Wilayah Yang Belum Mencapai Target 70% Kalau Untuk Kore Sendiri Punya Satu Tim Vaksinator Hanya Satu Tim Kalau Gak Ada Bantuan Dari Satu Tim Itu Sekitar Kalau Untuk Tim Intinya Tim 6 Orang Tim Inti Tapi Ada Yang Bagian Rasi 12 Orang 13 Orang Dari Tim Vaksinator Dari Vaksinator 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 Dari Dogez Kita juga Menjelik Sama Dengan Perusahaan-perusahaan Yang ada Di Wilayah Kabupaten Sia Ini Untuk Ikut Dan Bantu Kita Berpartisipasi Dalam Penjelisian Pelaksanaan Vaksinasi Ini Kita Juga Minta Tenaga Medis Mereka Untuk Membantu Pelaksanaan Vaksinasi Nah Kita Sudah Berapa Wali Dengan KT Pindah Kiat Kemudian KTU Dengan KTPN Dengan KT SIR Kemudian AIP Yang Punya Tenaga Medis Yang Ini Kita Perbantukan Untuk Membantu Pelaksanaan Kiat Vaksinasi Karena Vaksinator Ini Karena Kegiatan Ini Kan Tangujau Bersama Tangujau Bersama Bukan Hanya Satu Pihak Saja Karena Tidak Akan Mungkin Bisa Terlaksana Dengan Baik Masimal Hasilnya Kalau Diserahkan Semuanya Ke Dini Kesehatan Tentunya Juga Tidak Bisa Kalau Dini Bisa Ini Nyuntik Untuk Datangkan Orang Mereka Tidak Tidak Memiliki Kemampuan Itu Mereka Datang Untuk Nyuntik Memeriksa Nyuntik Kalau Dibantu Dengan Pihak-pihak Lain Seperti TNI Kori Kemudian Aparatur Pemerintahan Mulai Tiga Desa Camat Camatan Ini Semuanya Bersinergi Sinergitas Di Sinergitas Kita Kerja target Lagi Lagi Kita Singkatkan Kembali Untuk Pencapaian Vaksinasi Sini Bisa Sampai Melebihi Dari Target Yang Diburkan Tapi Kita Alhamdulillah Sudah Melewati Tahap Pertama Tahap Pertama Untuk Mencapai 70% Karena Kedepan Lagi Karena Ada Target Lagi Yang Harus Kita Selesaikan Virus COVID-19 Omicron Ini Banyak Menyerang Ke Masyarakat Yang Usia Lanjut Usia Lansia Ini Memberikan Untuk Lansia Persentase Ini Sudah Sampai Berapa Sudah Masih Rendah 40an Juga Berarti Harus Dikejar Juga Ini Ya Tapi Alhamdulillah Sampai Detik Ini Belum Ada Masuk Omicron Sia Jangan Sampai Jangan Sampai Kita Kalau Kita Lihat Lampuran Diap Hari Dan Data Sudah Hampir Dua Bulan Ini Untuk Wilayah Sia Nihil Nihil Covid Sudah Dua Bulan Ini Tapi Tidak Meluntuk Pemungkinan Ini Habis Liburan Ya Tidak Mungkin Salah Satu Efek Dampak Dari Vaksinasi Ini Sudah Banyak Orang Divaksin Jadi Orang Ini Sudah Punya Kebalan Tuku Sendiri Jadi Kalau Ada Virus Masuk Virus Covid Ya Mungkin Rasanya Seperti Orang Seluruh Biasa Jadi Mereka Tidak Berobat Tidak Tidak Pemeriksa Ya Akhirnya Memang Sudah Tidak Tenteksi Lagi Inilah Yang Tujuan Yang Ingin Dicapai Dari Vaksinasi Ini Merubah Dari Pandemi Kemudian Endemi Jadi Sudah Kayak Pilak Biasa Agak Biasa Saya Menghubung Pada Seluruh Masyarakat Khusus Yang Belum Melasangkan Vaksinasi Belum Leputan Vaksin Untuk Bisa Mengikuti Vaksinasi Ke Tempat-tempat Pelasangkan Vaksin Yang Terdekat Dengan Tempat Tinggal Atau Nilai Kerja Yang Diselenggarakan Oleh Satkes Covid Baik dari Pemerintah Pemerintah Daerah Kemudian Dari Ditas Terkait Kori TNI Silahkan Datang Kesana Sebenarnya Saya ingin Menghubung Pada Masyarakat Ya Gak Perlu Di Iming Iming Dia Sebenarnya Ini Kesehatan Tapi Gak Gak Apa Untuk Kita Memperkenan Apresiasi Kepada Masyarakat Supaya Lebih Sadar Lagi Lebih Paham Lagi Atau Penting Yang Vaksinasi Ini Kita Siapkan Hadianya Dan Nanti Rencananya Tanggal 31 Desember Pak Bupatnya Kan Melaksanakan Undian Hadiah Belum Tahu Ininya Dimana Lokasinya Disampaikan Badai Nanti Lokasinya Dipusatkan Di Siap Bermada Jadi Kami Bawa Untuk Masyarakat Untuk Mau Berbondong Silahkan Menuju Ke Tempat Pelasanan Vaksin Silahkan Melaksanakan Vaksin Selain Untuk Kesehatan Masyarakat Juga Siapa Tahu Dapet Dia Yang Intinya Adalah Kesadaran Untuk Kesehatan Dini Lingkungan Dan Sekitarnya Dan Itu Untuk Indonesia Ini Vaksin Ini Bukan Untuk Pak Polisi Bukan Untuk Pak Bupati Bukan Untuk Diri Kita Masing Masing Diri Kita Pribadi Masing Masing Supaya Kita Semua Sehat Tidak Tertapar Penyakit COVID-19 Ini Karena Kalau Sudah Kena COVID-19 Ini Tidak Enak Karena Saya Sudah Terlalu Mengalami Jadi Pak Polisi Ini Penyintas Kena Kena COVID-19 Sudah Bisa Merasakan Tidak Enak Karena Bukan Termasuk Yang Olangkamp Kejala Terlalu Terlalu Mas Sakit Ini Gejala Covid-19 Ini Sudah Tahun Jangan Sampai Masyarakat Yang Lain Itu Tadi Pemirsa Bincang Bincang Kami Yang Sangat Menarik Ini Dengan Pak Kapolres Terima Kasih Pak Kapolres Semoga Bisa Menambah Wawasan Kita Keluarga Dan Lingkungan Dari Bahaya COVID-19 Ini Jangan Lupa Selalu Pakai Masker Dan Lakukan Vaksinasi Ingat Corona Masih Ada Terima Kasih Atas Perhatian Anda Saya Yanti Sugri Yanti Sutisna Dan Juro Kamera Sukma Gantina Kurnia Mohon Undur Diri Sampai Jumpa Dalam Forum Dialog Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai selamat menikmati selamat menikmati